Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada Alhamdulillah kita jumpa lagi Di Ustadz Danu Official Channel Bersama saya Tung Dan didampingi oleh Bro Haji Jainuddin Bro Sehat bro Alhamdulillah Dan tentunya juga bersama guru kita Pak Ustadz Danu Wassalamualaikum Pak Ustadz Alhamdulillah Sahabat beriman dimanapun berada Yang menyaksikan acara ini Kita ucapkan Terima kasih dan kita berdoa Bersama semoga kita semua Dalam keadaan sehat dan selantiasa Dalam lindungan Allah SWT Amin Perbincangan kita kali ini Masih mengenai Penyakit dan ahlak Gimana bro Sebelum Pak Tung Meneruskan pertanyaan Dengan Pak Ustadz Saya boleh gak bertanya dengan Pak Ustadz Meneruskan Silahkan Saya potong Bro Haji Silahkan bro Haji Bro Haji mau bertanya sama Pak Ustadz ini Sahabat Oke Pak Ustadz Semenjak Pak Ustadz Semenjak Pak Ustadz Subuh tadi Itu HP saya Sampai saat ini Tetap berbunyi Terus meminta Konfirmasi tentang Keberadaan Pak Ustadz Danu Isinya adalah Pak Ustadz Danu Dikabarkan Telah meninggal dunia Astagfirullah Nah Bagi teman-teman Beneran Yang Bertanya Kepada saya Melalui FB Instagram Maupun WA Sekarang kita saksikan Jawaban dari Pak Ustadz Sebenarnya Pak Ustadz dijawab lagi Pak Ustadz juga ada di sini Udah merupakan jawaban Jadi Beritanya itu adalah Innalilahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah Ustadz Danu Tapi ada tambahannya Koswara Fotonya siapa fotonya Fotonya ini tabinya Fotonya Ustadz Danu ini Ini yang membuat Teman-teman Kita semua Lancu jadinya Ini yang bener Fotonya yang ini Atau Nama Ustadz Danu Koswara Jadi Bagi teman-teman Yang masih Bertanya-tanya Bisa Dibuktikan sekarang Kalau Pak Ustadz Danunya Masih ada Alhamdulillah Masih Di terang-terang kita Ini live kan? Live bro Ini live ini Live Pak Ustadz ini live Tolong Pak Ustadz Kasih penjelasan Ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi teman-teman yang lain Yang saat ini melihat Saya Alhamdulillah Al-Fakir Danu Insya Allah Masih diizinkan oleh Allah Ta'ala Sehat Dan diizinkan oleh Allah Ta'ala Untuk menemani Yang mencoba Senantiasa berda'wah Dari sisi akhlak Dari sisi penyakit Dari sisi kehidupan Dari sisi rizki Dari sisi musibah Dimana da'wah ini Dirangkum Untuk menjadikan Orang itu ingat Kepada Allah Ta'ala Mau diberi musibah Harus ingat kepada Allah Ta'ala Bagaimana Mau diberi Kesehatan Nikmat Allah Harus ingat kepada Allah Ta'ala Harus bagaimana Saat ini juga Kondisinya pandemi Juga harus ingat Bahwasannya Semua ini terjadi Atas izin Allah Jadi juga Gak boleh Menyalah-nyalahkan Rakyat Tidak boleh Menyalahkan pemerintah Kalau dikatakan Saya gak nyalah Saya ngkritik Saya ngkritik Tapi Nadi otot di lehernya Kencang Nah itu namanya Marah itu ya Hati-hati Karena kita sendiri punya Malaikat Yang Senantiasa ada Di dekat kita Akan mencatat Sesuatu yang buruk Maupun yang baik Nah kita yang kita Berikan ke Di hadapan Allah Itu suatu kebaikan Atau nafsu kita Atau kemarahan kita Kita harus berpikir Mau bicara Harus berpikir Berpikir pun Harus yang positif Ya harus Belajar untuk Senantiasa dekat Mau ngomong aja Harus berpikir Nah itulah caranya Akhlak Dan Rasulullah Muhammad S.A.W. Selang Dilahirkan Di muka bumi ini Untuk Menyempurnakan Akhlak Jadi yang harus kita ketahui adalah Senantiasa kita ingat Nah hari ini Saya menjawab Ada kabar Yang Sangat banyak Pak Haji Zainuddin tadi Tentang meninggalnya Salah satu Ada nama Dan foto saya Saya jawab Insya Allah Tidak Dan mudah-mudahan Itu menjadi doa yang baik Karena bagaimanapun juga Saya ini milih Allah Dan nanti Akan kembali pada Allah Semuanya Yang mendengarkan juga milih Allah Akan kembali pada Allah Tapi kapan Itu Allah yang tahu Paling tidak Belajar agama Kita akan mulai faham Bagaimana Allah akan memberikan Seseorang itu akan dipanggil Oleh Allah Atau belum Oleh Allah Nah kita harus hati-hati Senantiasa Duduk Anteng Mendengarkan Pengajian-pengajian Yang berhubungan dengan Akhlak Berhubungan dengan Sakit Berhubungan dengan Penyembuhan Berhubungan dengan Tauhid Yang kita ajarkan Semua yang terjadi Di muka bumi ini Adalah Alat Untuk Menjadikan kita itu Ingat kepada Akhirat Dan kita kembali Ke jalan Allah Akhir kita selamat Dunia Wal akhirat Nah Mudah-mudahan ini bisa Menjadikan Nasihat Sampainya Saya bahwa Alhamdulillah Allah masih Memberikan Kesehatan Masih bisa tersenyum Amin Berdakwah Pada Teman-teman sekalian Ayo kita berdakwah Negara lagi guncang Lagi keos Jangan kita Malah Menjadikan Persoalan Persoalan Baru Jangan saling Menyalahkan Kita sendiri Manusia masih Penuh kesalahan Yuk kita Belajar untuk Dekat sama Allah Ta'ala Terima kasih Teman-teman Terima kasih Murid-murid saya Juga Yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Itu Pak Ajin Alhamdulillah Beritanya sudah clear sekarang Teman-teman sudah Menyaksikan sendiri Kalau Gustav Tanu Masih tetap di tengah-tengah kita Tetap memberikan Nasihat-nasihat Untuk kita semuanya Demikian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Sahabat beriman Demikian tadi Perkataan dari guru kita Pak Ustadz Danu Sehubungan dengan Berita yang beredar Gitu ya Bu Haji ya Mudah-mudahan Kalau memang itu Disengaja Allah mengampuni mereka Dan menyelamatkan mereka Dari dunianya Amin Amin ya Rabbat Amin Pak Ustadz Saya ada beberapa Pertanyaan ini Pak Ustadz Terkait dengan Kondisi pandemi Saat ini Ada beberapa kabar Dari teman-teman saya Empat sampai lima orang Gitu Pak Ustadz Itu Rata-rata Sama permasalahannya Yang pertama kali Mereka punya ART Asisten rumah tangga Itu Dalam keadaan sakit Demam Panas Kemudian dicek Positif Positif COVID Maksudnya Pak Ustadz Terus Satu harinya Kemudian Satu keluarga itu Batuk demam Tes Dari Empat Empat teman Empat keluarga teman Ini yang Laporannya saya dengar Satu Satu ada yang Semuanya positif Pak Ustadz Jadi Mereka beranggapan ini menular dari ART-nya Suami istri anak 3 5 Positif Itu yang pertama Yang kedua Sama juga kasusnya dari ART Di tes Satu keluarga di tes Ternyata Suami Sama anak-anaknya negatif Istri positif Istri positif Dan Yang lebih Mengasiankan itu Istri dalam keadaan hamil 8 bulan Itu Pak Ustadz Itu dari yang kedua Yang ketiga Sama Kasusnya ART juga Mana di tes Kemudian satu keluarga di tes Suaminya positif Pada saat yang bersamaan Istri sama anaknya Masih negatif Tapi keesokan harinya Istrinya positif Anaknya ikut positif Jadi Selang sehari Terus yang Kemudian ada yang berikutnya Ini Pak Ustadz Yang lebih Ini Suami istri positif Anak Negatif Nah jadi Kondisi yang berbeda-beda Tapi kasusnya sama Penularan dari ART Nah itu kalau Secara ahlak Pak Ustadz Itu kira-kira Apa yang bisa kita Ketik dari itu Pak Ustadz Ya Sebenarnya Kenapa sejak awal Virus Atau pandemi ini Saya bercerita bahwa Ini dari Allah Ta'ala Itu seperti itu Jadi Kalau kita secara real Berpikir secara real Virus itu menular Melalui sentuhan Virus itu menular Melalui Udara Di sekitarnya Itu Menurut teori manusia Bolehlah Ya Enggak salah Itu teori manusia Tetapi Kenyataan Yang saat ini Banyak yang Kadang satu kantor Ada yang Disitu Di ruangan itu Ada enam orang Empat kena Dua tidak Mamanya Atau satu kantor Semuanya Kena Itu menandakan Bahwa itulah Cara Allah Untuk mengingatkan Manusia Sebenarnya Satu Manusia itu punya Kepandean yang Tinggi Manusia itu punya Kepandean yang tinggi Sehingga bisa mengetahui bahwa virus itu penyebarannya melalui udara umumannya. Tetapi Allah itu lebih pandai. Tidak dengan seperti itu perkiraan manusia. Tetapi salah satunya adalah Allah itu akan menyebarkan virus atau menjadikan seseorang itu terkena virus, itu memang dari perilaku yang mirip. Jadi antara asisten rumah tangga dengan penghuni rumah itu itu sifatnya mirip. Sifatnya mirip. Kemudian yang harus kita ketahui adalah apa yang dikerjakan oleh kalau ART jelas ya asisten rumah tangga ini jelas lah sakit kemudian yang yang suami istri dan anak ini. Sebenarnya caranya Allah itu melihat suami itu imannya seberapa dosanya seberapa si suami ini memiliki suami atau istri atau anak ini memiliki kesamaan enggak dengan sifatnya si asisten rumah tangga tadi. Jadi cara Allah itu begitu. Jadi Allah itu memberikan musibah kepada semua manusia itu pasti ada sebabnya. Jadi tidak terus serta-merta masuk ke ruangan ada yang COVID dia orangnya baik ibadahnya cukup baik. Karena memang dia terjaga dari emosi terjaga dari kesalahan dan dosa ya dia walaupun kumpul dengan orang yang kena COVID ya insya Allah dia aman dari COVID. Insya Allah dia aman dari COVID. Nah kenapa? karena dia bisa menjaga beliau istiqamah di dalam beribadah dan istiqamah di dalam berakhlak. Menjaga akhlaknya itu baik. Stabil, tidak emosional seperti itu. Kemudian tidak sombong, tidak merasa pandai, tidak merasa benar, tidak ngeyel dan sebagainya. Nah kemudian kalau memang itu cukup dilihat oleh Allah Ta'ala untuk terkena dari asisnya rumah tangga ya Allah memberikan kena. Ada yang kena semua sampai anak-anaknya kena. Ya bisa saja tinggal anaknya kecil atau sudah dewasa. Kecil rata-rata. Kalau anaknya yang kecil berarti sifat anaknya itu genetik dari ayah dan ibunya menurun. Jadi kecenderungan si anak ini besok ya kecenderungan emosional, kecenderungan. Kalau memanya ada anak yang kecil enggak, berarti kecenderungan memang anak itu tidak terlalu emosional besoknya. Seperti itu. Karena termasuk kalau suami dan istri kena itu memang cenderung dia emosional. Sering bertengkar umpamanya. Kemudian anaknya yang kena. Iya, anaknya dikenain karena punya genetik yang juga sebenarnya anak ini besok juga akan sering bertengkar. cuma orang tuanya sayang kepada anaknya. Sudah ditambah punya genetik itu orang tua si anak ini sayang kepada anaknya. Jadi seperti tumpuannya besok. Nah, untuk mengingatkan agar orang tua itu kembali ke jalan Allah, baik suami atau istri, anaknya diberi sakit sekalian oleh Allah Ta'ala. Nah, disitu kenapa? Itu untuk menjadikan petunjuk. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena banyak sekali saudara-saudara kita muslim itu kalau sakit dikatakan kalau itu dari perbuatan kamu dulu barangkali banyak salah, banyak dosa. Banyak yang menolak, nggak terima. Nah, kalau momennya pertanyaan nggak terima itu nggak apa-apa. Coba kita berpikir dengan tenang momennya. Kalau nggak terima berarti kamu nggak pernah punya dosa. Kan gitu pertanyaan berikutnya kan begitu ya. Betul ya Pak Haji ya? Betul. Nah, dia jawab apa? Ya nggak lah. Kan namanya manusia ada dosa. Lah, kok kamu nggak terima? Nah, mau apa lagi coba? Nah, inilah sifat manusia Islam yang terjadi di lingkungan kita itu rata-rata seperti itu. Pada saat dia melakukan sesuatu, salah, dolem, maksiat, dan sebagainya, ini memang rata-rata mereka itu nggak langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun itu kalau udah bertahun-tahun, udah kepentok-pentok, baru dia itu sadar mohon ampun. Ya, rata-rata seperti itu. Karena memang banyak tidak diceritakan oleh para ahli-ahli agama itu bahwasannya akhlak itu sangatlah penting. Jadi, tidak hanya dengan memuji Allah, dengan mengucap, Masya Allah, kalau diceritakan tentang sifatnya Rasulullah yang baik, nggak cuma hanya itu aja. Tangkap sifatnya Rasulullah yang baik, aplikasikan di keseharian kita. Aplikasikan. Rasulullah itu punya sifat membantu, menolong. Kita juga, iya, membantu, menolong. Oke. tetapi sebelah kita jangan hobinya nyuruh. Kan begitu ya. Tetap ada unsur membantu, menolong. Sebelah kita gemas. Berwaji nih kayaknya nih. Berwaji. Sebelah yang jelas ya. Maksudnya kalau kita laki-laki itu ya istrinya. Kalau si suaminya itu memang dia sudah mulai paham tentang membantu dan menolong saudaranya yang lain mirip seperti sifatnya Rasul, istrinya juga ngikut membantu dan menolong keberadaan suami paling tidak atau keluarganya. Bukan dibalik suaminya sukanya membantu menolong orang lain, istrinya hobinya nyuruh lah ya. Timpang itu nanti. Itu selamanya akan timpang. Nah yang ini juga harus belajar jangan. Gitu loh. Kalau mempunyai suaminya seperti itu, istrinya seperti itu nanti saling dukung. Nah sifat-sifat itulah yang jarang sekali diajakkan, diajarkan, dimintakan baik kita sendiri sebagai pendakwah ataupun kepada jamaah. Kenapa seperti itu? Karena memang nggak faham. Hanya faham keluarga saya itu nggak pernah berantem. Malah seperti itu. Saya sayang loh sama istri saya ngerangkulin istri. Apakah dengar rangkulan itu dikira saya yang beneran? Walau alam. Banyak yang dulunya sering menceritakan rangkulan istri, rangkulan suami, saling sayang, nggak taunya bisa. Kan banyaknya seperti itu. Karena apa? Karena memang dia hanya menipu manusia di depan dia saja sebenarnya. Jadi intinya adalah tidak faham yang dia kerjakan. Nah, dari titik-titik itu sebenarnya Allah sudah tahu catatan keluarga itu. sehingga si suami bisa kena, istri kena, anak kena. Ini bukan Allah yang dolem. Ya memang itu menjadi petunjuk. Itu menjadi petunjuk agar kita itu faham. Ada yang salah di kita. Turunnya pandemi ini, ini sebenarnya ini juga itu atas izin Allah. Ingat, izin Allah. Nah, kalau izin Allah, kita nggak bisa izin Allah diturunkan sedunia, kita nggak bisa serta-merta mendoakan Ya Allah angkat. Ya Allah angkat. Lah yang mendoakan Ya Allah angkat itu memang imannya seberapa. Amal sholahnya seberapa. Ini haknya Allah total. Sama seperti nanti di akhirat. Kalau berdoa boleh, tetapi kita harus berpikir iman saya seberapa kok meminta diangkat virusnya. Mau belajar akhlak yang baik aja susah. Malah nggak mau. Tapi kita maunya sekali doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, saat pandemi ini Allah nggak mau tahu. Mau dia orang biasa, kena, meninggal. Mau dia pejabat, mau bupati, mau wali kota, mau wakil, mau siapa, kena, ya ada yang meninggal. Kan begitu? Ya, pendakwah, ya Allah sudah tahu. Bukan berarti kalau nanti ada yang dakwah meninggal, menyalahkan orang-orang yang dolem, orang-orang yang sering maksian. Oh, gara-gara kamu nih teman-teman saya meninggal. Enggak. Itu Allah itu sudah memilih sudah. Dengan cara-cara Allah. Jadi, kita nggak bisa menyalahkan seperti itu. Karena kalau memang ada pendakwah yang lain umpamanya, dia juga karena memang dianya baik, ya pasti selamat, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini harus difahami. Jangan. Kenapa seperti ini? Coba kita lihat. Dari awal, orang itu sudah saling hujat. Di negara kita itu kan saling hujat. Paling banyak Indonesia itu. Menurut tatanan sensusnya itu kan paling banyak. Nomor satu itu. Kenapa? Saya amati sejak lama itu orang Indonesia gampang sekali marah. Gampang sekali menuduhkan orang. mencaci orang walaupun lewat medsos. Itu-itu sebenarnya menjadi menjadi caratan oleh Allah Ta'ala. Jadi, nggak bisa untuk main-main. Saya lihat kalau orang yang negaranya anteng-anteng biasa, ya insyaAllah walaupun dia bukan negara muslim, ya dia akan tenang. Itu salah satu yang harus kita pertimbangkan. Makanya dalam kondisi pandemi ini boleh sih berdoa Ya Allah ku mohon lindungi aku dari pandemi boleh. Tapi angkat pandemi, angkat itu berarti se-Indonesia. Nggak cuma se-Indonesia, sedunia. Laiman kita mamah sulit kita cukup. Nggak kan gitu. Jadi ini harus disadari selama kita itu mendoakan agar pandemi ini diangkat oleh Allah Ta'ala tetapi orang yang kita doakan agar tidak terkena pandemi ini tidak terkena COVID itu masih kelakuannya masih emosional masih menuduh saudaranya masih menyalah-nyalahkan yang lain ya doa ini nggak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala sama seperti orang yang terkena COVID coba kita amati amati lagi aja orang yang berbuat salah dan belum ada yang belum ada musibah menimpa dia emang orang itu rata-rata sadar mohon ampun terus-menerus atau memang nggak pernah mohon ampun marah marah itu bisa aja malah menjadi kayak orang makan sarapan siang sama sore marah itu kayak seperti itu udah terbiasa padahal marah itu nggak disukai oleh Allah Ta'ala Allah itu sudah menurunkan hadis melalui Rasulullah yang dititipkan oleh Jibril itu diceritakan itu sudah dijelaskan jangan marah bagimu surga memang yang namanya Quran dan hadis itu ada yang langsung bisa diterima akal sehat biasa ada yang seperti ini itu nggak cuma sekedar bisa ditelaah jangan marah bagimu surga anak itu enggak artikan kalau Allah mengatakan surga berarti besok kenapa jangan marah itu bisa masuk surga letakkan itu dengan baik-baik berarti insyaallah maksud Allah adalah kalau orang tidak marah insyaallah nanti masuk surga salah satu kalau orang itu marah berarti dia masuk neraka ini harus menjadi pakem kita sendiri sebagai seorang muslim sehingga kita kalau mau marah adanya istighfar sendiri nah orang mau marah gampang orang nggak marah di mulut tapi di mecos muarah maki-maki nggak karu-karuan bukan orang biasa bukan juga pejabat bukan juga ada pendakwah yang marah marah ngapain kan gitu ya kita sendiri itu besok itu kalau sudah diaumul kiamah susah nggak akan adanya bisa membantu atau menolong kita kecuali yang membantu dan menolong kita itu hanya amal soleh kita itu pun dengan pertimbangan yang mengurangi amal soleh kita juga perbuatan dosa-dosa kita itu mengurangi coba kita berpikir marah itu dosa nggak akhirnya ya dosa nah ini sampai sekarang itu banyak banyak sekali sehingga orang yang terkena covid ini saya amati ada yang sudah divaksin dia malah terkena covid ya itu karena rata-rata dia selain imannya bagaimana amal solehnya bagaimana dia divaksin itu malah merasa saya sudah aman yang menjadikan aman itu bukan vaksin yang menjadikan aman itu Allah melalui apa? melalui iman melalui ketakwaan melalui amal soleh itu yang insyaallah menjadi aman kalau dia merasa aman setelah divaksin lah jempalek akhirnya ya ambruk kena covid ada yang meninggal kenapa? karena dia meyakini itu lo jangan berarti menuhankan covid menuhankan vaksin nggak boleh vaksin itu hanya alat ikhtiar saja nah inilah yang tidak diketahui oleh masyarakat kita khususnya yang muslim cobalah tenangin pikiran tenangin hati jangan saling hujat jangan saling hujat kita itu kita lihat ini itu udah negara kita itu udah chaos udah kalau yang itu sudah benteng 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 mau apa lagi mau negara kita kisuh seperti suriah sana berpikirlah bukan suriah itu salah dan enggak itu kan peperangan jadi rakyatnya juga pusing mikir nah ini kalau saling begini terus semuanya ya nanti bisa aja sama seperti itu nah disinilah yang harus kita ketahui sadar nggak bahwasannya pandemi ini sebenarnya mirip seperti akhir zaman kelak ini sebenarnya bisa aja mirip akhir zaman besok itu kalau sudah duhon semua listrik semua besi nempel nggak bisa mengapain nggak bisa gerak nggak bisa belanja nggak bisa makan yang dari gunung mau ngantar sayur yang dari ternak mau ngantar ternak nggak bisa kendaraannya nggak bisa jalan nah yang di kota kayak orang-orang di kota yang dia makannya itu beli di supermarket beli di pasar umum mau makan apa besok sekarang itu masih aja coba masih untung itu food online itu jalan coba kalau itu tidak diberi kebebasan sama pemerintah coba gimana coba pemerintah dilaknat lagi itu nggak perlu ini sudah dipikirin jadi nggak perlu kita itu harusnya masih bersyukur harusnya coba disyukuri datangnya pandemi ini syukuri nggak bisa ini disalahkan walaupun ini dari Allah walaupun dari orang syukuri aja dulu kenyataan sehari-hari kita punya tangan aja nggak pernah disyukuri kita punya mulut bisa bicara aja nggak pernah disyukuri setiap hari kita punya telinga nggak pernah disyukuri gimana datangnya pandemi muhalah dilaknat yang datang semua di dunia berani ini haknya Allah malah kita mendoakan yang menurut kita bisa nanti dulu berpikir dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh emang seberapa iman kita kalau kita hobinya apa namanya hobinya itu nyala-nyalain orang amal soleh itu kagak dosa banyak mau bilang apa ya Allah angkat pandemi ini angkat covid ini ya Allah emang didengar sama Allah ta'ala kagak kenapa ya karena dia nggak ngerti siapa dia sendiri dia sendiri masih emosi masih marah sersernya nggak perlu nah inilah harusnya dipikirkan kita sebagai seorang muslim yang tahu banyak diizinkan tahu banyak oleh Allah ta'ala tentang masalah syariat tentang masalah akhlak ayo kita kita berikan kepada saudara-saudara kita bahwa semua ini berusaha semua ini berusaha masalah masalah ya ini dari Allah ta'ala masalah vaksin orang itu kan berikhtiar jangan disalahin lah yang nyalahin masalah vaksin emang dia bisa bikin vaksin dia sendiri juga nggak bisa bikin vaksin oh ini kata si A yang dari orang Eropa ini kata si B yang dari orang Amerika emang Amerika itu juga nggak ada hoak ya normal berpikir gitu ya orang kamu sendiri itu cari rejeki kadang-kadang gagal betul nggak sih betul betul nggak Pak Ji betul banget cari rejeki sering gagalnya kecuali pegawai negeri pakai banget bro pegawai negeri ada gaji pejabat ada gaji Satpol PP ada gaji juga jadi dia juga menertibkan itu menertibkan jangan buka ya ini boleh tapi ya janganlah berpikir tambalpan kalau bisa buka online lah kan pusing gimana orang nggak ngerti suruh online bok ya jawabnya itu pakai nalar gitu loh ya kasian bukan masalah teman-teman yang tambalpan yang nggak bisa online ini jujur saya itu juga nggak ngerti loh yang namanya online suntik online memang terbang sendiri suntik online itu namanya bukan suntik online Pakci santet namanya santet online santet online kalau covid ini terjangkit dengan emosi yang tidak apa ya tidak marah dan lain-lain itu sebenarnya tanpa disadari jangan kan lingkup yang besar negara lingkup yang terkecil ada dalam keluarga itu nggak menyadari kalau orang itu marah kalau dibilang jangan marah enggak saya lagi nggak marah saya cuma nasihati nasihatnya dengan marah itu dianggap sesuatu yang baik karena dia memberi nasihat padahal dia marah-marah nasihatnya itu marah-marah itu nggak ada masalah apakah itu marah juga tuh Ustaz sehingga bisa disadari sebenarnya orang memberikan nasihat marah-marah itu karena dia tahu tahu dalilnya bahwa dalil marah itu nggak boleh jadi dia ngelesnya dengan nasihat sebenarnya itu aja tetap salah tetap marah itu jangan sampai dibilang nggak marah itu ini sama siapa ini maunya mau cerita sama siapa bilang dong bagi orang berumah baik suami maupun istri keluarga-keluarga yang menasihati anak menasihati istrinya atau menasihati suaminya tapi dengan nada tinggi marah-marah itu tetap marah namanya itu akan dicatat sebagai dosa insya Allah betul itu juga tidak menutup kemungkinan akan dihampiri atau apa ya COVID-nya akan menghampiri COVID-nya tinggal mau diledakkan kapan gitu aja itu akan pemicu pemicunya itu ya betul ya memang 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 banyak orang yang belum memahami nasihat kayak memanya ada orang yang dikabarkan meninggal kayak teman saya guru saya kiai saya ustad taufiku rahman beliau dikabarkan meninggal tapi dijawab dengan lemah-lembut seperti itu dan cara menjawab beliau tidak tidak kasar tidak marah tidak marah gitu nah itu yang harus kita apa namanya kita contoh sebenarnya jadi gak perlu seperti itu jadi itu hanya orang yang barangkali ingin viral saja ya sudah gak apa-apa jangan terus sampai kita dikabarkan meninggal marah-marah yang ngabarkan ya gak perlu seperti itu berarti tidak siap mendapatkan ujian ujian kan macam-macam ada ujian yang menyenangkan hati itu lebih bahaya ada ujian yang tidak mengenakan hati itu juga prinsipnya sama kalau ujian yang tidak mengenakan hati kita pasti muarah kalau ujian yang mengenakan hati kita itu malah jadi ujian lihat bahkan sombong nah itu malah menghabiskan malahan gak perlu kalau ada orang yang membangga-banggakan kita itu ujian ya cukup lah kalau kita dengar langsung kita jawab walillah ilham cukup bahwa memang segala pujian dan keagungan hanya milih Allah sebenarnya hanya gitu aja dan kita seperti itu anggap aja sesuatu yang sebenarnya ujian aja seperti itu terus gini juga Pak Ustadz ini kan sedang dalam kondisi yang begini tiba-tiba obat juga habis oksigen juga habis jadi kok kayak oksigen yang ditabung bukan oksigen di udara bukan oksigen yang ditabung yang untuk orang yang lagi kena itu Pak Aji jadi kan ironis sekali kalau sampai antri sampai antri kalau tadi Pak Ustadz bilang belum duhon ini baru kecil masalah orang sakit tapi di sakit itu sendiri pun sudah ada yang kesulitan obat tiba-tiba langka oksigen gak ada belum listrik mati ini gimana sebenarnya Pak Ustadz itu memang mirip seperti ini kan pelajaran sebenarnya ini pelajaran besok itu kalau sudah duhon dimulai oleh Allah Ta'ala ya mirip seperti itu dan lebih warah ini udah chaos nih seperti ini besok lalu duhon itu jelas yang jelas dari covid ini Arab itu udah sepi Masjidil Haram sepi dari umrah dan haji ya Masjidil Medina juga sepi itu sudah menandakan bahwa hadis nabi yang menceritakan tanda salah satu tanda akhir zaman itu adalah sepinya Masjidil Haram salah satu tandanya seperti itu nah kita itu sudah dikasih ini clue dari Allah Ta'ala ini sebenarnya gak bisa buat main-main ini kenapa saya menceritakan seperti ini ya karena ini udah jelas obat sudah mulai langka kemudian oksigen mulai langka nah obat obat langka oksigen langka saya hanya cuma mengajak begini kalau oksigen langka cobalah pernah atau seringkah atau kita belum pernah bahwa kita itu bersyukur atas apa pemberian Allah karunia Allah yaitu tentang oksigen yang di udara seperti ini ini kan harus kita sadari cobalah setiap hari bersyukur Alhamdulillah Ya Allah kau izinkan aku bisa bernafas setiap hari dengan sehat jarang sekali sehingga sekarang oksigen di ya istilahnya dikurangin ini dikurangi masih dikurangi ya dibuat ya kemudian persoalan dengan obat obat itu susah sekali langka kenapa obat itu juga langka kebiasaan manusia-manusia itu kalau dinasehatin susah obat itu kan sesuatu yang baik untuk tubuh karena sakit nah orang itu rata-rata khususnya yang muslim itu kalau dinasehatin nolak maunya itu dibangga-banggain begini loh wah kamu itu hebat ya anakmu itu hafal quran seneng wah kamu hebat ya bisa satu tahun ini kamu itu pergi ke masjid terus seneng apalagi kalau gak dipanggil bu Haji Pak Haji marah cengkel gak mau nengok dipanggil kan gitu nah ini manusia-manusia ini harus berubah mulai sekarang dengarlah nasihat-nasihat baik itu salah satu obat hati itu obat hati nasihat baik itu obat hati dan obat hati ini yang menjadikan virus ini gak mau deket sebenarnya itu-itu aja kesombongan marah panas disini ya virus itu deket lah kan begitu ini bisa kita pikirkan itu maaf Pak Ustadz itu keberadaan antara obat oksigen itu juga berhubungan dengan sama manusia berhubungan dengan akhlak manusia makanya kalau ada orang sakit kalau dikasih makan itu mutah orang itu gampang sekali ditebak orang itu kalau diberi nasihat dia pasti menolak insyaallah nah seperti itu itu menjadi gambaran kenapa ada anak kecil belum akhir balik dia sakitnya panas mutah berarti salah satu orang tuanya kalau dikasih nasihat marah dan nolak itu gitu itu kalau orang tuanya paham itu saya astagfirullahaladzim mengerti dia mohon ampun sembuh gak ada satu hari insyaallah mentak tiga hari lah gak usah diobatin rumah saya insyaallah gak apa-apa saya sudah hafal seperti itu karena yang datang pada saya dan juga anaknya seperti itu yang langsung sembuh kalau orang tuanya faham mengerti ya insyaallah langsung sembuh nah inilah tidak dimengerti oleh kita orang islam Al-Quran itu katanya obat ya kan ya sifat ya yuhannas qatja'atkum mawidotum mirabikum wa sifat ulima fisudur wahudha warahmatul ilmu'min ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala eh kamu sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yaitu Al-Quran di pelajaran ini melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam yaitu Al-Quran obat penyakit yang ada di dalam dada jelas sekali dan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman ini sebenarnya harus kita pahami kalau Quran itu bisa menjadi obat itu yang mana bukan Quran dicelupin ke air bukan petunjuk Allah yang ada dalam Quran itulah obat kalau dia itu marah ya jangan marah itu kan kebalikannya kalau istilahnya Allah itu menyuruh maafkan mereka berarti seseorang muslim itu memang dilarang untuk marah dia dianjurkan untuk memaafkan nah inilah yang harus kita sadari selama ini jarang seperti itu pelajaran tentang akhlak itu jarang nah inilah kita coba kalau sudah seperti ini ayo kita dari kita sendiri dan juga dari lingkungan kita kita belajar untuk istilahnya menjalankan akhlak-akhlak Rasul yang sebenarnya itu sudah ditulis dalam Quran yang kita jalankan setiap hari lemah-lembut dalam berbicara tidak gampang suuzon tidak gampang emosional kan begitu tidak gergetan tidak keburu-buru sifatnya setan itu banyak hal yang harus kita ketahui walaupun kita kelihatan anteng enggak dia kok anteng bagus ya ditanya dia kerja dimana dia enggak kerja emang males kan banyak yang begitu kita sudah senang dia itu wah anteng orang ini alim anteng enggak banyak ngomong kerja dimana dia enggak kerja sejak dulu males memang ada yang seperti itu kalau memang dia itu kerjaannya hebat kerjaannya itu butuh pikiran yang kuat dan kemudian dia itu sebagai pemimpin ini tapi sehari-hari itu lemah-lembut nah itu baru menjadi contoh itu yang menjadi contoh dia tidak tidak gampang ter ter provokasi dengan keadaan padahal pekerjaan dia itu butuh butuh pikiran yang kuat butuh intinya membutuhkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadikan emosional itu muncul tapi dia biasa aja nah orang itu sebagai contoh sebenarnya kelihatan sebagai contoh sama seperti orang yang jago bela diri tapi dia tidak memperlihatkan dia jago bela diri ya sama seperti itu kenapa ya memang saya mencoba untuk tidak marah saya mending memaafkan aja kan bisa membelai bisa tapi ini kayaknya tidak mengancam nyawa saya ya biarin aja nah orang yang seperti itu dilihat oleh Allah Ta'ala dilihat oleh Allah Ta'ala apalagi seorang muslim nah orang muslim yang seperti itu benar-benar akan dilihat oleh Allah Ta'ala gak main-main gitu jadi kalau keluar-keluar itu mana tongkosong nyaring bunyinya biasanya seperti itu jadi apa namanya itu seolah-olah situasi di lingkungan kita itu juga kompak itu jadinya memusuhi kita seakan-akan gitu ya Pak Ustadz kalau perilaku kita juga buruk gitu maksudnya apa kayak tadi itu seperti misalnya tiba-tiba obat habis oksigen habis ternyata habisnya itu juga karena mengikuti perilaku buruk manusia yang sakit itu kira-kira iya loh memang orang salah kompak ya memang gitu cara Allah itu seperti itu jadi orang sakit itu rata-rata biasanya kalau dinasihatin susah rata-rata itu makanya dia butuh asupan obat biar normalin dia harus dinasihatin susah dia minum obat sakit kepala dia pusing dia dinasihatin susah karena dia merasa apa yang dipikirkan itu benar kan gitu makanya sering minum obat sakit kepala seperti itu sama sakit-sakit yang lain itu seperti itu kalau momennya teman-teman dokter momennya rata-rata jarang ada yang sakit paling sakit tuanya kan gitu lah yang normal teman-teman dokter itu anteng-anteng gak bedigasan gak provokasi jadi provokator gak anteng aja beliau kalau teman-teman dokter yang meninggal pada saat covid itu lah pasti beliau pasti ada persoalan bukan gak ada persoalan ada persoalan itu nah ini yang harus kita pelajari bukan saya mau nyala-nyala enggak makanya kita ada kajian ini terus itu mengajak orang itu ingat kepada Allah dan menjalankan bukan hanya ngomong aja enggak mengingatkan terus-menerus gak emosi gak marah diledet di fitnah gak emosi gak marah biasa aja itu susah ya memang itu susah katanya mau masuk surga ya surga itu susah bukan surga itu gampang kayak orang beli pisang goreng di jalan ada ya gak bisa seperti itu surga itu susah bro Haji ada yang mau ditanya dapat ilmu dapat ilmu dari pembicaraan ini yang pertama tadi yang saya tanyakan tuh dengan menasihati menasihati dengan marah dianggapnya sesuatu yang baik nah kalau sudah terlanjur marah kita harus bertobat mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi sifat marah itu nasihat tetap disampaikan tapi dengan tidak marah dengan tidak emosi sehingga orang yang dinasihati juga masuk menerima sebaliknya kalau dinasihati dengan marah walaupun itu benar jarang yang masuk jadi yang diterima iya karena nggak usah yang orang biasa pencuri itu kalau dituduh nyuri marah kok dia padahal nyuri iya gak iya korupsi itu kalau dituduh korupsi yang marah malah bisa loh ini suami saya atau istri saya soleh atau solehakan gitu ya kan lucu jadi ini apa maksudnya nah itu karena karena dia mencoba dengan gagasan-gagasan jangan seperti itu gitu loh ya kalau memang sudah iya iya terima aja itu kan berarti bentuk berontakannya dia nakalnya dia tapi pada saat dihukum dia gak mau sama besok kalau di orang-orang seperti itu dimasukkan neraka gak mau dia walaupun dia muslim kan tetap dihukum aja iya kan gitu sama besok itu kalau orang muslim dia gak taat pada perintah Allah yang ada dalam Quran sama orang muslim tersebut itu akan masuk neraka jangan dikira orang muslim itu leha-leha aja langsung masuk surga jangan lihat aja baca tuh Quran tuh banyak ayat-ayat untuk muslim yang benar-benar bisa masuk neraka nah inilah yang harus kita ketahui jangan merasa kita hebat di dunia karena kita Islam enggak kita masih ada tugas tugas kita itu mendidik kita mendakwai kita mendakwai kita sendiri baca Quran kita baca Quran yang baca siapa kita berarti ayat Quran itu untuk lah iya yang baca Quran kita tapi ayat Quran untuk orang lain kan salah lagi dipilih-pilih yang ayat ini saya seneng yang ini gak suka nah ini yang cocok nah itu juga gak boleh seperti ini saudara seiman itu ya saudara jangan dipilih karena dia gak ikut majelis saya bukan loh ya gak seperti itu janganlah seperti itu tolong aja semuanya tolong yang memang berhak dia memang membutuhkan tolong aja persoalan itu kelompok mana gak usah dibikirin nanti yang tahu Allah kita menolongnya lillahi ta'ala kan seperti itu ketahuan kalau kita menolong berarti yang ini gak usah yang ini yang ini gak usah itu kan golongan berarti saya sedekahnya untuk golongan saya itu lillahi ta'ala gak enggak sudah jelas itu enggak nah itu dimasukin menjadi amasoleh insyaallah enggak itu jelas karena memang menolong itu ya begitu enggak insyaallah karena sedekah itu harus lillahi ta'ala lillahi ta'ala dia tidak melihat orangnya memang yang diutamakan yang seiman boleh silahkan seiman kita udah ngasih ya boleh lah seiman agak lewer-lewer dikit ya boleh silahkan gak ada masalah kalau memang mau diperlukan ya tidak seiman gak apa-apa kalau memang dia itu memang kekurangan gimana caranya ya habis dikasih kemudian diajaklah dekat sama Allah kan begitu caranya Alhamdulillah Alhamdulillah kira-kira ada yang beritanya lagi Bro Haji untuk episode berikutnya cukup ya terima kasih Pak Ustadz penyelesaannya nah sahabat beriman demikian tadi bincang-bincang kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua kami yang bertugas disini mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah yang kurang berkenan kita jumpa lagi di konten kita yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!